Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 1,5 ton ayam kemasan kadar luarsa. Polisi menangkap lima tersangka dengan peran berbeda-beda. SA sebagai penjual dan empat orang lainnya, yaitu WL, ED, UG, dan SR sebagai pemasok. Pemasok mendapatkan ayam dengan mencuri dari sebuah perusahaan ayam PT CA. Penggerbakan berlangsung di rumah SA di kawasan Kelapa II Kabupaten Tanggerang, Banten pada Rabu 11 Mei lalu. Rumah tersebut juga menjadi tempat SA menjual ayam-ayam ke deluarsa selama tiga tahun belakangan. Dari kasus ini ada dua laporan polisi. Yang pertama adalah laporan polisi perlindungan konsumen dan pendampangan dengan satu pesanak dan empat pesanak lainnya kasus penjulian. SA membeli ayam tersebut dari keempat temannya seharga Rp18.000 per kilo dan menjualnya kembali seharga Rp22.000 per kilo. Rata-rata SA berhasil menjual 80 kilogram per hari. SA menjualnya kepada pedagang eceran di daerah Tanggerang. Sementara itu, untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan pihak PT CA, empat orang dari PT CA telah diperiksa pihak kepolisian. Anissa Fikasari, Nugrahantumargo, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!